Halo teman-teman semua, dengan saya Vyas Lutfi di Devindo. Kali ini saya akan share sedikit tips, semoga bermanfaat bagi kalian yang pakai Mac, terus karena project flutter kalian banyak banget, akhirnya memory kalian habis. Nah, disini kalau kalian pergi ke setting di about, terus general, dan spesifik di about, kalian lihat storage, kalau ini sudah menipis, biasanya pakai flutter, banyak project gitu kan, si memory-nya ini menipis. Nah, itu ada caranya bagaimana biar cepat untuk free up atau membebaskan memory, biar agak gede available-nya. Nah, ini biasanya kalau kalian pakai flutter kan clean flutter satu persatu. Nah, ini ada cara cepatnya, bagaimana caranya. Sebelum itu, kalau kalian suka merekam video, layar video, dan ya kayak gini, kalian wajib banget download screen studio. Coba aja, explore, dan ini harganya terjangkau banget. Oke, lanjut, balik lagi, bagaimana caranya. Nah, ini langsung aja saya bikin file baru, namanya freeflutter.rb, ruby ini. Saya taruh, ini terserah kalian sih, saya taruh di documents, dan pakai for entry, ini entry terserah sih, terus in, nah in-nya ini ke tempat si folder yang ingin kalian clean up. Nah, di sini saya itu punya folder 2023, khusus untuk flutter. Jadi, saya akan clean up di sini, saya ingin tahu path-nya, saya pakai pwd di sini aja. Langsung saya copy dan paste di sini. Lalu strip dan bintang. Ini untuk nge-cek semua folder yang ada di 2023. Nah, setelah itu, di sini saya bikin perintah do, sorry, do, entry, do in, sorry, saya lupa. Hmm, saya udah pernah bikin, dia ada di sini, 2022. 2022, nah, ini sebenarnya do CD entry, nah ini untuk masuk, saya copy aja, biar cepat. Tapi ini yang 2023, nah ini do CD entry, jadi masuk satu persatu di setiap entry yang udah di-define di sini, terus saya pengen tahu statusnya gimana, lalu ngelakuin flutter clean, terus done, dan echo. Nah, ini nanti bisa kalian lihat di deskripsi untuk perintahnya ini, atau kalian pergi ke kitab saya. Nah, cara-cara ini gimana? Ini bukan RB, tapi SH, sorry, saya rename, caranya rename di sini. Gimana ya, ini di 2023, bukan di sini, tapi di dokumen, ini SH, bukan RB, SH. Oke, nah ini bakalan kayak gitu, tapi kita re-open di sini. Oke, open RESTIC MODE. Gak usah RESTIC MODE, tapi open full aja. Di sini, open. Oke, nah ini kan udah kita udah bikin looping untuk folder ini, terus ngelakuin masuk satu persatu, terus nge-print untuk clean up, ketika udah beres semuanya baru ada tulisan down and dusted. Nah, untuk cara jalaninnya, tinggal buka terminal kalian, terus tinggal jalanin aja si flutterfree.sh ini. Flutter, sorry, hmm, jd, dokumen, ah, kelamaan, ini saya drag and drop aja, kesini, nah ini, putipnya dihapus. Dan langsung enter aja, hmm, permissionnya, history, untuk permissionnya, caranya tinggal kita pake yang ini, chmod plus x. Jadi, yang tadi, terus saya tambahin chmod plus x, kayak gini, chmod plus x ini, sederhananya untuk ngelau membacain folder satu persatu. Tinggal enter aja, hmm, enter, dan kita jalanin lagi. Ya, ini lagi jalan. Cleaning satu persatu semua folder yang ada di 2023 ini. Jadi, kalau umpungnya ada seribu project, yaudah, clean up semua project. Nah, kan kalau kalian satu persatu capek banget, dan nanti kita lihat, disini saya ada free-nya 101. Kita tunggu, mungkin karena lumayan banyak ya project saya di folder ini, jadi agak ada waktu. Ya, udah beres. Jadi, ini mungkin kalau kalian mau hitung satu persatu, ini cari aja clean startnya ada berapa, berarti sebanyak itu foldernya. Dan, kita balik lagi, coba about, terus kesini, hmm, oke. Berkurang, sekitar jadi 130-130 gigaan kehapus dengan cepat. Oke, mungkin ini tips sederhana, tapi bermanfaat banget kalau kalian males buka project satu persatu, terus flutter clean satu persatu, tinggal pakai ini aja. Kalian pause aja, terus ketik, ini sederhana sih, dan gampang banget. Oke, sekian tips sederhana ini, semoga bermanfaat. See you!